Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi kita di channel Berkah Mindo Farm Nah teman-teman Pada kesempatan ini Kita mau kasih tutorial Tutorialnya Yaitu menanam odot Nah teknik menanam odot Itu ada beberapa Cara teman-teman Nah ini kita mau kasih Teknik menanam odot Itu biar langsung hidup Tidak lama Perkembangannya itu lebih cepat Dibandingkan kita Nanam odot Ya Cara nanam odot itu banyak teman-teman Nah kita akan coba ya Cara menanam odot yang Cepat Oke Sebelum itu teman-teman Nah ini Ini sudah tak tancapin ya Ini nanti yang pinggir-pinggir ini Mau tak kasih odot Yang tengahnya mau tak kasih Bukan rumput Mau tak kasih tebun jagung Ini luasnya 1400 teman-teman Nah 1400 ya lebih Nah ini kita ambil bibir rumput dulu teman-teman Nah ini bibir rumputnya ambil ini Ini Sisa dari musim kemarau Tadi Nah ini kita pakainya alat ini Ini untuk motong Sampai kayak gini ya Ini teman-teman Pertama kita lihat disini Ini yang sudah ada batangnya kayak gini Ini yang bisa dibuat Ini harusnya pakai arit teman-teman Tapi aku bawa ini yaudah Potong mepet Sudah ini Kemudian mana ya Sampel lagi Aku bawa 2 sampel ya Ini ya Nah ini Rada kurus Karena kemarin Musim hujannya Baru seminggu ini Yuk Kita tanam Rumput odotnya Nah nanti ditanamnya Di pinggiran kayak gini aja Oke Sini dulu ya Ini Rumputnya Kita Betikan dulu Nah Nah di tempat kami ini Yang sudah ada batangnya Ini sedikit aja Batang sini aja bisa Tapi ini Belum terlalu panjang Ini teman-teman Teman-teman ambil kayak gini Satu Batangnya Tidak harus sepanjang ini Asal ini ada ruasnya kayak gini Sudah bisa Kemudian Kita potong sini Sebenarnya paling enak pakai arit Ini aku megang kamera jadi susah Nah ini Teman-teman lihat disini Disini Tengahnya itu Masih ada daunnya Masih ada daun yang nanti Dia ini langsung Istilahnya apa ya Tumbuh Kalau sampai putih Putih aja kayak gini Nanti gak tumbuh-tumbuh Bisa disamping Nah Penanaman yang Cepat tumbuh Di tempat kami Itu seperti ini teman-teman Ini buat gulutan dulu ya Itu seperti ini Seperti ini teman-teman Kenapa seperti ini Nanti disini Dia langsung tumbuh Besok aja ini pasti langsung tumbuh segini teman-teman Terus lagi nanti Anakannya disini banyak Nah kayak gini Nanam di musim kemarau pun Asal ada air Itu presentase matinya Sedikit banget Dibandingkan kita menanam Dari Batang Kayak gini ya Dari batang gini Kemudian ditancapin kayak gini Dia lebih presentasenya hidup ini Lebih tinggi dengan cara seperti ini Ini ada ini tadi Kalau ini misal batang aja Ini bisa teman-teman Nah gini ya Copot sini Nah Ini batang kayak gini Ini kayak gini juga bisa Tapi dia tumbuhnya itu Lebih lama Dibandingkan sini Nah ini langsung hidup Kemudian nanti kalau sudah ada hidup Ini tunasnya banyak Terus lagi Yang ini Nah Ini juga ini Masih ada anunya Tengahnya ini loh Nah Kelihatan gak Ini kita tanam disini Ini jaraknya 50 cm aja berani Nah kayak gini Kayak gini teman-teman Ini langsung hidup Kalau metode di tempat kami Ini Nanamnya Ya situasional Kondisi lahan lah Kalau kayak gini memang Cenderung boros bibit Teman-teman Tapi Kalau tanahnya itu Rata Gembur Kayak gitu Saya biasanya nanam Ditidurin Ditidurin Seperti ini Disini Pakai pacul Kemudian diginiin Tidurin Tapi batang semua ya Bukan kayak gini Nah Kayak gini Dia lebih cepat Tumbuh Dibandingkan Cara biasa Ada yang juga Nanamnya itu Seperti ini Tapi baiknya miring ya teman-teman Dilihatin sedikit Kayak gini Nanti hasilnya bagus Tapi saya lebih suka Nanam seperti ini Lebih ngirit Bibit Tapi kalau panjang Nanti yang bawahnya itu Dipotong Seperti ini Yang satu Tapi disendirin ya Kalau kayak gini Kayak gini Semua Yang gini Gini semua Biar Tumbuhnya nanti Serempak Nah ini saya ada Beberapa contoh Yang sudah Ditanam disini Ini Tadi saya nanam ya Ini teman-teman Ini tak tancap ini Ini Kenapa gak bisa Berdiri lurus Ya karena Keras bawahnya Baru dipacul tadi Ini Ini Nanti Hasilnya rimbun Teman-teman Bagus Ini yang pinggir-pinggirnya Aja tak Tanami Nanti tengahnya ini Ini tak kasih jatuh Ini masih banyak banget Yang perlu dikasih Ini Nak model Nanam kita Ditidurin Teman-teman Yang model Ditidurin Ini 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 yang Ditidurin Ini yang Ditidurin Ini juga Ditidurin Itu juga Ditidurin Ini nanamnya Kita pas Musim Apa ya Musim hujan Tapi mau Kemusim Kemaruh Ini Alhamdulillah Sudah musim hujan lagi Berarti ini gak mati Teman-teman Soalnya disini Airnya susah Nah ini juga Ditidurin Teman-teman Ditidurin Nah disini Masih bisa diolah lagi Nanti kita bersihkan Ini Kita buang Baru kita tanami lagi Ini juga nanti Bersihkan lagi Nah ini Bang pakan kita Yang Disini ya Aduh Jalannya Ditidurin Nah ini Yang ditidurin Ini nanti Sebagai bibit Teman-teman Kita pakai Sebagai bibit Buat pakan Juga bisa Tapi nanti Kita pakai Untuk bibit dulu Soalnya nanamnya Banyak Kita disana Ya Oke Bikin kesana Yuk Wah Ini perlu Dibersihkan Ini Bersihin Kayak gini Susah Kalau bisa Kalau bisa Ternyata Oke Nanti kita Bikin nanti Ini juga Bapak Nah ini Beda ya Nah Nanti kita Tanam yang ini Lumpayan Ini Nanti kita Tanam Banyak Oke Teman-teman Cukup sekian ya Nanamnya Simple banget Ya gitu aja Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Hasilnya juga Bagus ya Yuk Nanti kita Jumpa di Lain kesempatan ya Teman-teman See you Ternyata 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 Juin sus Wella Nanti kita Ternyata Man Asya Hingga jun Sun selamat menikmati